Hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Kamu yang lahir di tahun 90-an hingga awal 2000-an tentu masih doyan nongkrong di depan TV sembari menantikan tayangan favorit kalian. Salah satunya tentu serial TV anak yang lucu dan penuh fantasi eneng dan kaos kaki ajaib yang tayang perdana di tahun 2007. Serial ini sukses mengantarkan banyak pemainnya jadi bintang populer hingga kini. Yuk cari tahu kabar mereka dalam transformasi 6 pemain eneng dan kaos kaki ajaib setelah 14 tahun berlalu. Jessica Anastasia Jessica mendapat slot pemeran utama si eneng, seorang anak perempuan yang rajin, baik hati, dan cerdas. Ia memiliki kaos kaki ajaib yang menolongnya dari berbagai macam kesulitan. Setelah serial ini Jessica sukses membintangi serial remaja hits seperti Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu The Series, Semua Sayang Eneng, dan sejumlah sinetron dan FTV lainnya. Terakhir, ia berperan dalam sinetron penyihir cantik di tahun 2015. Setelah itu, ia menghilang dari dunia hiburan. Rupa-rupanya, ia fokus menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Selepas itu, ia menjadi pegawai kantoran sebagai akuntan di perusahaan Astra International. Jessica kini telah berusia 25 tahun. Jika dulu ia tampil cantik, lincah dengan rambut poni yang dikuncir, sekarang Jessica telah jadi wanita dewasa metropolis yang cantik dan juga mandiri. Umay Shahab Berperan sebagai Bobby dengan ciri khas tubuhnya yang cabi dan mengebaskan, Umay memang sudah dikenal aktif sebagai langganan bintang cilik sejak usia 5 tahun dan terus eksis hingga saat ini. Serial yang pernah diperankannya antara lain Upik Abu dan Laura, Abai Anak Ajaib, hingga sejumlah sinetron terbarunya seperti Roman Picisan The Series dan Catatan Harian Aisyah. Ia pun bermain dalam sejumlah film, seperti Rompis dan Nur Sunyan Ruri, juga film hit nanti kita cerita tentang hari ini. Ia juga bahkan merambah sebagai penulis dan sutradara untuk film Kukira Kau Rumah. Aktur berbakat itu kini telah berusia 21 tahun. Saat menjadi Bobby, ia berusia 6 tahun. Dan lihatlah kini, ia masih memiliki jejak cabi dan kesan imut di wajahnya, namun dalam versi yang lebih tampan dan menawan. Eshar Maliki Masih ingat dengan pemeran Cecep alias Cepi yang usil? Nah, karakter ini dimainkan dengan jenaka oleh Eshar Maliki. Eshar belakangan memang sudah jarang terlihat di layar hiburan, tapi bukan sama sekali meninggalkan dunia seni. Ia kini banyak terlibat dalam proyek film pendek dan masih aktif membagikan kegiatannya di akun Instagram. Ia bahkan menorehkan prestasi dalam ajang festival film pendek tahun 2019 lalu. Jika dulu ia terlihat badung dengan tubuh lumayan ceking, kini ia sudah jadi pria dewasa yang kerap melakukan kegiatan khas pria, seperti menjadi supporter bola hingga berpetualang bersama teman setongkrongannya. Rispi Syaputra Sosok somat yang identik dengan tampilan khas baju koko, peci, dan selalu beristighfar ini diperankan oleh Rispi Syaputra. Apa kabar Rispi setelah 14 tahun berlalu? Rupanya ia tak aktif lagi berrekting. Ia kini fokus menakuni dunia fotografi dan videografi. Meski sudah tak tampil di layar televisi, ia masih mengonggah berbagai kegiatan di akun sosmed termasuk saat ia berjibaku dengan kamera miliknya. Jika dulu ia tampil polos dan lugu, kini penampilannya di usia 24 tahun berubah total. Ia kini memelihara kumis tipis dan pernah membiarkan rambutnya tergerai cukup panjang. Risky Mochil Tentu saja Bang Kribo adalah karakter yang tak akan dilupakan oleh penonton setianya. Aktor asal Momere Nusa Tenggara Timur itu meneruskan kiprahnya sebagai aktor layar lebar untuk film-film berjenre horor dan komedi. Semisal Otomatis Romantis, Suster Keramas, Love for Cell, hingga film terbarunya Ghibah. Pada tahun 2014, ia telah menikah dengan Arlita Angraini dan sudah dikaruniai buah hati. Penampilannya pun berubah di usianya yang ke-35 tahun. Risky Mochil sekarang telah mencukur rambutnya dan suatu ketika pernah mewarnainya dengan warna blonde. Yang pasti, ia masih tetap konsisten dengan kacamatanya dan belakangan terlihat lebih berisi. Feby Rastanti Feby Rastanti berperan sebagai Fahri yang memiliki karakter tomboy dan sering kesurupan. Seperti yang kalian ketahui, Feby kini menjadi salah satu pemeran sinetron yang perjalanan karirnya makin bersinar. Ia sudah membintangi banyak serial setelahnya, seperti Putih Abu-Abu, Cinta Misteri, hingga Cinta Anak Muda. Ia juga banyak mendapat slot pemeran dalam film layar lebar, seperti Cahaya Cinta Pesantren, Bumi Itu Bulat, dan film terbarunya Bala Dasiroi. Meski sibuk dengan karir aktingnya, Feby tak lupa dengan studinya. Pada 2018, ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia. Jika dulu ia tampil tomboy, kini Feby yang telah berusia 25 tahun sudah menjadi salah satu seleb yang jadi trendsetter karena wajah, rambut, dan outfitnya yang memukau dan inspiratif. Nah guys, itu tadi kabar sejumlah pemeran serial fantasi komedi, eneng, dan kaos kaki ajaib. Setelah belasan tahun berlalu, para pemainnya kini sudah fokus dalam profesi masing-masing yang sebagian diantaranya masih eksis sebagai entertainer. Siapa nih penonton setia si eneng dan kawan-kawan? Yuk acung telunjuk di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.